Hai guys gimana kabarnya nih mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya Seperti biasa channel ini akan kembali membahas film klasik yang keren Di episode kali ini Mimin akan merecap alur cerita film berjudul Don Giovanni Tenorio yang rilis tahun 1979 Filmnya sendiri menceritakan tentang petualangan sosok pemuda anak seorang pangsawan kaya raya Namun dia diusir dari negerinya karena dianggap terlalu mesum Gimana keseruan filmnya gak perlu berlama-lama Ini dia alur cerita film Don Giovanni Tenorio Cerita diawali dari rumah seorang bangsawan bernama Gonjalfo della Vargas Dia adalah bangsawan kaya raya yang berasal dari kota Sepila Setelah kematian istrinya Tuan Gonjalfo menikahi seorang putri bangsawan Bernama Nyonya Esmeralda Hari itu Tuan Gonjalfo sedang tidak ada di rumah Kesempatan itu dimanfaatkan oleh seorang pemuda bernama Don Giovanni Untuk menyelinap masuk ke kamar istri Tuan Gonjalfo Bukannya marah atau menolak ada laki-laki asing masuk ke kamarnya Nyonya Esmeralda malah sengaja ngadangkak hayang dicabak Sementara di bawah jendela kamar terlihat seorang laki-laki sedang membacakan sepucuk surat cinta Dia bernama Peko Mang Peko ini adalah asisten si Don Giovanni Dia ditugaskan oleh bosnya untuk mengirim surat cinta kepada putri Della Consetta Della Consetta adalah putri dari Tuan Gonjalfo Jadi ceritanya Neng Consetta ini mengidolakan Don Giovanni Pemuda bad boy yang dia anggap keren Gadis cantik itu terlihat bahagia Setelah tahu kalau pemuda yang diidolakannya ternyata menyukainya Putri Consetta sama sekali tidak menyadari Kalau si Giovanni justru tengah asik tutumpakan dengan ibunya Skandal perselingkuhan Nyonya Esmeralda hampir saja terbongkar oleh suaminya Yang saat itu memutuskan untuk pulang lebih cepat ke rumahnya Tuan Gonjalfo terlihat marah Saat mengetahui putrinya menyebut nama pemuda bernama Don Giovanni Dia pun langsung menyuruh putrinya untuk masuk ke kamar istrinya Sementara Nyonya Esmeralda terlihat panik dan langsung ketriger Setelah mendengar suara makian dari suaminya Dia pun buru-buru menyuruh Don Giovanni untuk bersembunyi di sebuah ruangan Agar tak diketahui oleh suaminya Tuan Gonjalfo kemudian menasehati putrinya Agar jangan berhubungan lagi dengan pemuda bernama Don Giovanni Dia kemudian memberi nasihat Agar putrinya bisa mencontoh sifat ibunya Yang dia anggap sebagai istri yang soleh Setia dan bisa menjaga kehormatan keluarganya Namun saat hidung Nyonya Esmeralda sedang kembang kempis Karena mendapat pujian dari suaminya Tiba-tiba Tuan Gonjalfo dikagetkan dengan suara berisik di dalam kamar putrinya Karena curiga dia pun bergegas membuka pintu kamar tersebut Ternyata di dalamnya ada Don Giovanni yang sedang bersembunyi Tuan Gonjalfo benar-benar dibuat murka Setelah tahu pemuda yang dia benci ternyata bersembunyi di dalam kamar putrinya Merasa harga dirinya diinjak-injak Dia pun mengajak Don Giovanni berduel sampai mati Namun karena tak berniat untuk meladeninya Don Giovanni memilih kabur Dengan cara meloncat dari jendela Usahanya itu sempat dihadang oleh anak buah Tuan Gonjalfo Namun akhirnya pemuda bejat itu berhasil kabur bersama Peko asistennya Sementara di rumahnya Nyonya Esmeralda dan putrinya terlihat kompak Langsung pura-pura pingsan Agar suaminya tak jadi memerahi keduanya Karena masih emosi dengan ulah putrinya Tuan Gonjalfo berniat menghukum putrinya Dengan cara mengirimkannya ke biara Namun rencana itu ditolak oleh istrinya Dia beralasan Sebentar lagi wali kota mereka bernama Tuan Gonjales Akan mengadakan pesta besar di rumahnya Itu adalah kesempatan bagus untuk mencarikan calon suami buat putrinya Singkat cerita Pesta besar pun berlangsung di istana wali kota Sepila Tuan Gonjalfo mengundang seluruh keturunan bangsawan di kota tersebut Untuk datang ke pestanya Tak terkecuali dengan Don Giovanni Tenorio Pemuda itu adalah pewaris tunggal ribuan hektare tanah milik almarhum Don Tenorio Ayah Don Giovanni yang terkenal sebagai bangsawan kaya raya di Sepila Namun sayangnya nama besar ayahnya itu harus tercoreng oleh kelakuan bejat putranya Yang dikenal suka meniduri istri tetangganya Kedatangan Don Giovanni ke pesta tersebut membuat para suami yang membawa istrinya terlihat ketakutan Mereka terlihat khawatir istri-istri mereka digoda oleh Don Giovanni Bahkan wali kota Gonjales terlihat kelabakan Saat tahu Don Giovanni datang ke pestanya Padahal dia tidak pernah mengundangnya Sudah bukan rahasia lagi Kalau pemuda itu sudah berkali-kali kepergok selingkuh dengan istri orang Bahkan kasus di rumah Tuan Gonjalfo Gosipnya sudah viral di media sosial Gak butuh waktu lama buat Don Giovanni untuk mengacaukan pesta tersebut Tanpa rasa malu dia mulai mendekati putri Tuan Gonjalfo Karena tak mau berkelahi di tempat umum Tuan Gonjalfo terlihat hanya bisa pasrah Saat Don Giovanni mengajak putrinya berdansa Dia sempat berbisik di telinga putrinya Agar secepatnya pulang setelah selesai berdansa dengan pemuda yang sangat dibencinya Namun saat Don Giovanni membawa Putri Gonjalfo berdansa Putri dari Tuan Gonjalfo tersebut malah menyuruh Don Giovanni Agar datang ke rumahnya Putri Gonjalfo memberitahu Don Giovanni Kalau dia disuruh pulang duluan oleh ayahnya Tentu saja kesempatan itu tak disiasiakan oleh pemuda tersebut Dia akhirnya menyelinap masuk ke kamar Putri della Gonjalfo Saat Tuan Gonjalfo dan istrinya sedang merayakan pesta di rumah Bapak Wali Kota Namun rupanya Tuan Gonjalfo sudah menugaskan anak buahnya untuk menjaga kamar putrinya Sesampainya di sana Don Giovanni langsung disargap oleh anak buahnya Beruntungnya Don Giovanni berhasil mengalahkannya Rupanya Putri Konseta sengaja tidak menunggu Don Giovanni di kamarnya Dia memilih untuk bertemu dengan pemuda itu di sebuah gudang Agar pertemuannya tidak diketahui oleh ayahnya Setelah bertemu Don Giovanni langsung mengajak gadis cantik itu Untuk bercocok tanam di atas tumpukan jerami Namun karena keasikan Don Giovanni sampai lupa waktu Akhirnya dia sadar setelah mendengar kode siulan dari peko asistennya Namun semuanya sudah terlambat Kelakuan bejat Don Giovanni akhirnya diketahui oleh Tuan Gonjalfo dan istrinya Setelah mendapat laporan kalau Don Giovanni kembali berani masuk ke kamar putrinya Tuan Gonjalfo kemudian menyuruh anak buahnya Untuk mengepung gudang yang dijadikan tempat maksiat Namun sialnya Don Giovanni kembali berhasil lolos Dari tangkapan anak buah Tuan Gonjalfo Belum puas meniduri istri dan putri Tuan Gonjalfo Don Giovanni berencana meniduri istri bapak wali kota Gonjales Bernama Nyonya Dona Isabella Dia pun mulai mencari waktu yang tepat Agar bisa masuk ke kamar istri wali kota tersebut Namun setelah berhasil masuk ke kamarnya Don Giovanni mendadak mengurungkan niatnya Untuk bercocok tanam dengan istri Pak wali kota Mood pemuda itu mendadak hilang Setelah tak sengaja mencium bau ketek istri wali kota tersebut Padahal buah semangka Nyonya Isabella Terlihat sudah mengeras dan membesar Karena merasa dipermainkan Nyonya Isabella terlihat emosi Dia mengancam akan melapor ke suaminya Kalau Don Giovanni telah berani masuk ke kamar Dan berniat memperkosanya Ancaman istri wali kota tersebut ternyata gak main-main Dia langsung mengadu ke suaminya Kalau Don Giovanni mau memperkosanya Mendengar laporan dari istrinya Bapak wali kota langsung naik pitang Hari itu juga dia langsung berangkat Untuk melaporkan kasus tersebut ke Raja Sepanyol Tak butuh waktu lama Laporan tersebut langsung direspon oleh pihak Raja Don Giovanni akhirnya mendapat surat peringatan Sebagai hukuman sosial Dia pun diusir dari kotanya Namun rupanya istri wali kota terlanjur sakit hati Setelah Don Giovanni menolak diajak wikwik olehnya Nyonya Isabella kemudian merencanakan Untuk membunuh Don Giovanni di luar kota Sepila Dia mengirim pengawal kepercayaan suaminya Untuk mencegat Don Giovanni di tengah hutan Pada saat kejadian Don Giovanni hampir saja terbunuh Beruntungnya dia masih bisa diselamatkan oleh Peko asistennya Namun luka di bahunya membuat penguda itu jatuh pingsan Saat dia tersadar Peko sudah membawanya ke sebuah biara Yang terjauh dari lokasi kejadian Kuil suci itu bernama Biara Karmelitsignora Cruz Don Giovanni dirawat oleh seorang biarawati cantik Bernama Sister Magdalena Awalnya Don Giovanni terlihat kaget Saat tahu kalau dia sudah dirawat selama 10 hari di biara tersebut Namun Sister Magdalena menyuruhnya untuk tetap tinggal di biaranya Sampai kesehatannya benar-benar pulih seperti sedia kala Sejak saat itu Don Giovanni mulai tergoda dengan kecantikan biarawati tersebut Dia sempat beberapa kali mencoba mendekatinya Namun Sister Magdalena selalu menolaknya Penolakan itu justru membuat Don Giovanni semakin penasaran Suatu hari saat biarawati itu sedang membesuknya Dia kembali berusaha menggodanya Namun Sister Magdalena kembali menolaknya dengan halus Karena merasa imannya mulai goyah Sister Magdalena berusaha lari dan keluar dari dalam kamar Don Giovanni Dia takut kebablasan Melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh agamanya Karena sudah gak kuat Sister Magdalena akhirnya berterus terang kepada mother superiornya Kalau pemuda yang dirawatnya berulang kali menggodanya Kenakalan Don Giovanni akhirnya dilaporkan ke Uskup Agung Mendapat laporan tersebut Uskup Agung terlihat murka Dia pun berniat melaporkan kejadian tersebut ke Raja Sepanyol Mengetahui kalau Don Giovanni berani melakukan perbuatan bejat di tempat suci Raja Sepanyol akhirnya hilang kesabarannya Dia pun menugaskan prajuritnya untuk membawa Don Giovanni ke istananya Karena sudah berulang kali mempermalukan negerinya Sang Raja memutuskan untuk mengusir Don Giovanni dari negerinya Dia akan diasingkan ke negeri Mesir Sang Raja beralasan Di negeri tersebut Don Giovanni tidak akan bisa berbuat maksiat Karena para perempuan di sana dijaga dengan peraturan yang sangat ketat Tidak sembarang laki-laki bisa mendekati kaum wanita Jika Don Giovanni masih nekat menggoda para wanita Mesir Dia akan terancam hukuman mati Kedatangan Don Giovanni langsung mengebohkan negeri Mesir Hingga kabarnya sampai ke istana Salah satu penasehat kerajaan terlihat sedang memperingatkan rajanya Bernama Sultan Harem Kalau kedatangan pemuda itu akan membawa malapetaka bagi negerinya Rupanya ketenaran dan nama besar Don Giovanni yang dijuluki sebagai pejina besar Kabarnya telah sampai ke negeri Mesir Namun Sultan Harem terlihat santai Mendengar kalau kerajaannya telah didatangi oleh pemuda buaya dari Sepanyol Dia pun memberitahu para penasehatnya Kalau dia sudah punya rencana lain Untuk memanfaatkan keahlian Don Giovanni agar mau membantu urusannya Diketahui kalau Sultan Harem sedang tergila-gila dengan kecantikan seorang putri bernama Asia Putri Asia adalah anak dari seorang kepala suku bernama Omar Ayahnya adalah penguasa suku nomaden di Pegunungan Fir Sultan Harem kemudian menugaskan penasehatnya Untuk membawa Don Giovanni ke istananya Setelah sampai, pemuda itu disambut baktamu istimewa Sang Raja terlihat sangat bersemangat Mendengar Don Giovanni sedang menceritakan pengalamannya saat menaklukkan para wanita cantik di negerinya Raja Harem kemudian memberitahu alasannya Kenapa dia memanggil Don Giovanni ke istananya Sang Raja ingin meminta bantuannya Untuk membawa seorang putri suku pedalaman dari Pegunungan Fir Don Giovanni akan dibekali 300 unta dan 200 kambing Berikut satu peti emas Sebagai modal agar dia bisa menaklukkan putri Asia Dan membawanya ke istana Raja Harem Setelah sepakat untuk membantu Raja Harem Don Giovanni bersama rombongannya akhirnya berangkat ke Pegunungan Fir Namun beruntungnya Don Giovanni tak perlu menempuh perjalanan jauh Untuk sampai di daerah tersebut Karena di perjalanan dia tak sengaja bertemu dengan rombongan putri Asia Ternyata rombongan putri Asia sedang dalam perjalanan pulang Setelah mengikuti lomba garapan kuda di Mesir Agar bisa bertemu dengan putri Asia Rombongan Don Giovanni berpura-pura menjadi pedagang kain dan perhiasan Karena tertarik putri Asia pun menyuruh prajuritnya Untuk membawa Don Giovanni ke tendanya Kesempatan itu tak disiasiakan oleh Don Giovanni Dia mulai menawarkan kain dan perhiasan yang dibawanya Saat melihat wajah Don Giovanni yang tampan Putri Asia sempat terkesima Namun dia berusaha menjaga imejnya Sebagai putri seorang kepala suku Putri Aisa menyuruh Don Giovanni Agar secepatnya meninggalkan tendanya Namun pemuda Sepanyol itu tak kehabisan akal Dia mulai mengeluarkan rayuan mautnya Agar bisa lebih lama berbicara dengan putri Asia Don Giovanni berusaha merayunya Dengan memberinya sebuah cincin jamrud miliknya Dia juga akan memberikan semua kain dan emas Kepada putri Asia Sebagai hadiah perkenalan darinya Namun putri Asia tak termakan Umpan dari Don Giovanni Dia tetap menyuruh Don Giovanni Dan rombongannya agar secepatnya Meninggalkan wilayah tersebut Merasa usahanya gagal Don Giovanni mulai menyusun rencana lain Dia akan bersembunyi Di dalam kereta kuda yang dibawanya Kali ini rombongan Don Giovanni Akan berpura-pura menjadi seorang kurir Yang ditugaskan untuk mengantarkan Barang pesanan buat kepala suku Omar Awalnya kereta kuda mereka Dilarang masuk oleh prajurit kepala suku Omar Namun setelah disuap dengan 100 koin emas Kereta kuda yang membawa Don Giovanni Akhirnya bisa masuk ke wilayah suku Pir Don Giovanni mulai menyelinap Di balik tembok yang membentengi Perkampungan suku Nobadan tersebut Kini mereka harus mencari cara Agar bisa masuk ke dalang Sementara di kamarnya putri Asia Sedang dibujuk oleh ayahnya Untuk segera menikah Sebagai putri satu-satunya Emir Omar berharap putrinya Mau menuruti keinginannya Namun putri Asia dengan tegas Menolak bujukan ayahnya Dia tidak mau menikah Dengan laki-laki yang tidak dicintainya Jika ayahnya terus memaksa Untuk menjodohkannya Putri Asia lebih memilih mati bunuh diri Mendengar jawaban putrinya Emir Omar terlihat kesal Dia pun langsung meninggalkan kamar putrinya Sementara Don Geopani Yang bersusah payah Agar bisa masuk ke kamar putri Asia Akhirnya berhasil membuka jendela kamarnya Kehadirannya membuat putri Asia Terlihat kaget Dia tak menyangka Kalau pedagang yang telah diusirnya Tempoh hari Berani masuk ke kamarnya Tanpa rasa takut Don Geopani kemudian Mengungkapkan perasaannya Kalau dia telah jatuh cinta kepadanya Semenjak mereka bertemu Untuk pertama kalinya Meskipun hatinya punya perasaan yang sama Putri Asia tetap menganggap Don Geopani sudah bertindak kurang ajar Kepadanya Dia pun langsung memanggil prajuritnya Untuk menangkap pemuda yang selama ini Mengganggu pikirannya Mengetahui kalau bosnya ditangkap Peko asistennya Gercep Memberi kode kepada teman-temannya Dia berencana Untuk menyelamatkan bosnya Namun apesnya gerak-gerik Peko dan teman-temannya Diketahui oleh prajurit sekupir Perkelahian pun tak bisa dihindari Namun akhirnya Peko dan teman-temannya Berhasil melumpuhkan prajurit Omar Setelah sekian lama Mencari keberadaan Don Geopani Akhirnya Peko dan teman-temannya Berhasil membebaskannya Setelah berhasil keluar dari dalam penjara Don Geopani menyuruh Peko Untuk membawa teman-temannya Keluar dari tempat tersebut Sementara dia berencana Akan menemui Putri Asia Untuk terakhir kalinya Setelah masuk ke kamarnya Don Geopani kemudian memberitahu Putri Asia Kalau dia sebenarnya Bukan pedagang dari Mesir Tapi seorang bangsawan Yang berasal dari negeri Sepanyol Don Geopani kemudian memberi Putri Aissa Dua pilihan Mau menerima cintanya Atau kembali menangkapnya Karena dari awal sudah menyukai Pemuda tersebut Putri Asia akhirnya tak bisa berkutip Saat Don Geopani Mengajaknya bercocok tanam Pemuda bangke tersebut Akhirnya berhasil menaklukkan Putri Asia di ranjangnya Setelah keduanya puas Melakukan hubungan intim Putri Asia kemudian meminta Agar Don Geopani Mau menikahinya Mendengar permintaan dari Putri Asia Don Geopani terlihat bingung Karena tujuannya dari awal Hanya ingin meniduri Wanita cantik tersebut Dia tak berniat Untuk menikahinya Namun Putri Asia terlihat Sudah tak peduli Dengan resiko yang akan Dihadapi oleh keduanya Dia lebih memilih mati Bersama pemuda yang dicintainya Daripada harus dijodohkan Oleh ayahnya Dengan laki-laki Yang tidak dicintainya Karena memaksa terus Don Geopani akhirnya Membawa Putri Asia Kabur bersamanya Namun kedatangan Don Geopani yang berhasil Membawa Putri Asia Ke negerinya Justru tak membuat Sultan Harim senang Dia ternyata sudah mengetahui Kelakuan Don Geopani Yang sudah meniduri Putri Asia Sebelum dibawa ke negerinya Sultan Harim memberitahu Don Geopani Kalau dia telah mengirim Mata-mata untuk mengawasinya Dengan tegas Sultan Harim menolak Untuk menikahi Putri Asia Karena dianggap Sudah gak perawan lagi Malang buat Don Geopani Raja Mesir itu Memutuskan untuk menangkapnya Don Geopani dan Peko asistennya Akhirnya hanya bisa pasrah Saat keduanya dikerangkeng Dan dilempari batu Oleh rakyat Mesir Beruntungnya saat keduanya Dihukum rajam Negeri Mesir Kedatangan Ratu Bakia Dari negeri Siprus Kedatangan Ratu Siprus Tersebut bertujuan Untuk menguatkan hubungan dagang Dengan negeri Mesir Saat melintas Ratu Bakia Tersengaja melihat Don Geopani Yang sedang ditahan Di dalam kerangkeng Kesempatan itu Tadi saya siakan oleh Don Geopani Untuk tebar pesona Mencari perhatian Dari Ratu Bakia Rupanya ketampanan Don Geopani Membuat Ratu Bakia Lupa dengan tujuan awalnya Dia pun sempat Menanyakan Keraja Harem Siapa sosok pemuda Yang sedang dihukum olehnya Dan malam harinya Putri Bakia Meminta izin Kepada Raja Mesir Untuk bertemu Dengan Don Geopani Di dalam penjara Tanpa sepengetahuan Raja Mesir Ratu Bakia Ternyata berniat Mengeluarkan Don Geopani Dari penjara Dan menyuruhnya Untuk bersembunyi Di dalam perahunya Besok paginya Rakyat Mesir pun Dibuat geger Setelah tahu Kalau Don Geopani Telah kabur Dari penjara Kehidupan Don Geopani Seperti ketiban Durian runtuh Setelah dibebaskan Dari penjara Dia dipanggil Untuk masuk ke kamar Ratu Bakia Sang ratu Meminta balasan Yang setimpal Dari Don Geopani Karena telah Membantunya Lolos dari penjara Ratu Bakia Hanya meminta Don Geopani Untuk menikahinya Dia menawarkan Kesempatan Buat Don Geopani Untuk menjadi Raja di negerinya Karena dirayu Dengan kemolekan tubuhnya Don Geopani Hanya bisa Menganggukan Kepalanya Sambil ngedangkat Ratu Bakia Meminta Don Geopani Untuk menumpakinya Don Geopani Pun dibuat Sampai Ngaroroncot Setelah dipaksa Melakukan hubungan intim Secara maraton 7 hari 7 malam Karena trauma Pinggangnya Dibuat Sengklek Don Geopani Dan Geopani pun Berniat Untuk kabur Dari perahu Ratu Bakia Dia mengajak Peko asistennya Untuk meloncat Ketengah laut Beruntungnya Setelah seharian Berenang di laut lepas Keduanya Akhirnya terdampar Di sebuah pulau Awalnya Don Geopani Terlihat putus asa Karena pulau itu Sepertinya Tidak berpenghuni Namun Tak lama kemudian Don Geopani Terlihat girang Saat di kejauhan Dia melihat Ada seorang wanita Cantik Sedang berjalan Tanpa pikir panjang Don Geopani Langsung mengejar Wanita tersebut Sementara Peko asistennya Terlihat hanya bisa Geleng-geleng kepala Sambil memegang burungnya Dia pun bertanya Di dalam hatinya Kapan dia Diberi jatah Apem-embem Oleh bosnya Cerita pun Akhirnya selesai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.